Jadi aroma yang dikeluarkan dari ikan ini benar-benar aroma seafood ya. Jadi tidak ada aroma atau bau amis yang menyengat lainnya. Untuk 1 kg kepala kekap, sekarang saya sudah di media gula-gula. Oke pemirsa, untuk menu yang pertama ini saya akan membuat gulai kepala kekap yang sangat istimewa. Nah ini juga bisa menjadi inspirasi kan untuk pemirsa di rumah, menurut buka puasa atau menurut nanti serapan tawur. Di sini bahan-bahan sudah kita siapkan. Untuk mempercepat saya mau pertama panaskan wajan, kemudian, nah ini dia. Kepala kekap atau jenis ikan ini Red Sniper ya. Kita gunakan bagian kepala, ini 1 kg. Dan di sini saya mempunyai tips juga untuk pemirsa yang di rumah. Untuk pemilihan kepala kekap, pilihlah dagingnya masih segat. Kelihatan dari matanya itu masih bening, masih cerah. Tidak ada tanda tanah mata yang biasanya kabur. Kemudian dengan tekstur kita bisa pegang juga. Karena di bagian ikan itu, kepalanya kan ada dagingnya. Kita bisa pegang dagingnya, kalau ini dagingnya masih kelihatan kenyal. Itu yang bagus. Kemudian yang terakhir kita cuuk. Jadi aroma yang dikeluarkan dari ikan ini benar-benar aroma seafood. Jadi tidak ada aroma atau bau amis yang menyengat lainnya. Untuk 1 kg kepala kakap, saya tuangkan ke dalam wadah dulu. Kita mau pindahkan ke dalam wadah. Ini jurni nipis kita potong dulu. Ini cukup satu aja, satu baju jurni nipis. Kita peras, ambil airnya. Segar banget nih kalau pakai jurni nipis. Ini bisa juga tambahkan nanti dengan jahe ya. Nah, kalau si fruit seperti ini, ada ikan-ikan. Boleh diparutan jahe, boleh kita tambahkan. Sekarang, selontangan. Tambahkan garam. Pem-pem. Oke, udah langsung tambahkan garam. Kita campurkan dulu ikannya. Kita diamkan sebentar. Untuk bumbu-bumbu di sini sudah saya siapkan di bagian depan. Tambahkan dengan seda salat oil atau minyak sayur. Kurang lebih 2 sdm ya. Nah, sekarang untuk bumbu halusnya. Di sini ada bawang merah. 8 siung bawang merah yang sudah saya cincang. Kemudian bawang putih juga 8. Sekarang saya mau cincang juga untuk bawang putih dulu. Ini minyaknya sudah panas. Langsung saya masukkan bawang putih. Diikuti juga dengan bawang merah. Kita tumis-tumis. Kemudian langsung saja ikuti dengan... Nah, ini dia, bumbu-bumbu. Ini ada 8 buah cabai merah besar. Kemudian di sini saya ada 4 ruas kunyit. Ini juga yang kita sudah haluskan. Sudah menambahkan. Nah, saya juga ada... Ini ada kurang lebih 4 lembar dari daun jeruk. Untuk saja. Ini karena butuhnya kecil jadi tanpa kita sobek-sobek. Langsung saya masukkan. Oke, saya kasih daun jeruk. Oh, aromanya itu enak banget ya. Nah, di sini saya ada 1 sdm dari ketumbar. Ini ketumbar yang disangkray. Kemudian kita haluskan. Nah, di sini saya ada longkuas. Ini longkuas kurang lebih sama. 4 ruas juga. Oke. Longkuasnya sudah saya masukkan. Kemudian saya ada 3 batang serai. Serai sama dengan longkuas. Hanya kita memarkan saja atau keperan. Oke, serai yang sudah kita masukkan. Kemudian ini saya ada 3 lembar daun salam. Kita cukup belah 2 saja sobek 2. Masukkan. Pumis lagi. Wow. Arom banyak. Nah, di sini pumisannya saya ada asam jawa. Ini asam jawa kurang lebih asli kata-kata sekitar 10-15 gram. Seperti ini. Kutuh saya masukkan. Aduk-aduk. Kemudian, ini saya ada gula. Kita tambahkan gula secukupnya. Kurang lebih 1 sdm. Kita mau seasoning lagi dengan garam. Pam-pam. Oke. Ini kita tumis. Nah, setelah bumbu semuanya sudah kita tumis. Nah, ini dia. Sekarang saya mau masukkan untuk kepala kakapnya. Terima kasih. Terima kasih.